Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Berakhir di Roma atau berpusat di Roma Menurut mereka kitab suci mengatakan bahwa Yerusalem baru Dan tidak mengatakan mengenai gereja di Roma sampai pada akhir kisah para rasul Nah memahami hal ini sesungguhnya kembali kepada penerimaan kita Bahwa Petrus diberikan kunci kerajaan surga dalam Matius 16 ayat 18 Selain itu rasul Petrus diberikan mandat untuk menjadi gembala atas domba-domba Sebagaimana kita dapat baca dalam Yohanes 21 ayat 15-19 Dan gereja katolik mempunyai bukti bibelis dan historis yang tak terbantahkan Yang mendukung bahwa Petrus adalah ketua atau pemimpin dari para rasul Nah rasul Petrus mewartakan Injil hingga sampai ke Roma dan meninggal di sana Setelah itu penerusnya berada di sana dan melanjutkan penggembalaan Hal itu tentu saja untuk menggenapi perkataan Yesus Yang berkata bahwa ia akan menyertai gerejanya sampai pada akhir jaman Sementara itu di Yerusalem sekitar tahun 70 Terjadi penganiayaan hebat yang membuat gereja hampir mati suri Sampai sekitar tahun 130 Banyak artikel yang meneguhkan keberadaan rasul Petrus dan wafatnya di Roma Nah kita akan membahas tentang Yerusalem baru yang disebutkan dalam kitab Wahyu Yang sebenarnya bukanlah sebuah tempat fisik Sama halnya perjanjian lama penuh dengan bayangan akan perjanjian baru Umat katolik meyakini bahwa Alkitab menunjukkan secara jelas Bahwa Yerusalem baru dalam kitab Wahyu bukanlah kota historis Yerusalem Kita tidak percaya bahwa Israel masa kini adalah sebuah wujud spiritual yang sama Dengan Israel dalam sejarah sebelum masa Kristus Setelah penyaliban Tabir baik suci Yahudi terbelah menjadi dua Sebagaimana dapat kita baca dalam Injil-Injil sinoptik Pada titik itu pemindahan otoritas terjadi Dan kita percaya bahwa bibit gereja menjadi Israel yang baru Perlu kita ketahui bahwa dalam katekismus gereja katolik Artikel 63 menjelaskan bahwa Israel adalah bangsa imam-imam Allah Yang telah diberkati dengan nama Allah Itulah bangsa orang-orang yang menerima sabda Allah sebelum kita Sebagaimana dalam ibadat Jumat Agung Juga didoakan dalam doa umat meriah Nah bangsa kakak-kakak dalam iman Abraham Dan setelah wafat Yesus Nubuatan perjanjian lama mengenai Yerusalem secara jelas dipahami Sebagai referensi akan umat Allah Dan bukan kota historis Yerusalem Ini berarti bahwa takhtak gereja dapat berada dimanapun di bumi ini Ini membuka pintu akan kepindahan ke tempat yang paling bagus Untuk bibit gereja yang sedang berjuang Itu bukan berarti tidak ada kepentingan historis akan Yerusalem Maupun menyangkal Bahwa Allah mempunyai hati kepada umat Yahudi Dan suatu hari mereka akan bertobat Nah kita telah melihat yang dimaksud dalam kitab Wahyu Pertanyaannya adalah Mengapa pusat agama katolik ada di Roma Adakah dasar atau tafsiran dalam kitab suci yang menunjukkan hal itu Bapak ibu sedara-sedari dalam kitab suci Ujung bumi dalam kisah para rasul adalah Roma Seperti kita ketahui sebelum Yesus naik ke surga Yesus berpesan kepada para murid supaya memberitakan Injil Mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi Yesus ingin agar Injil diwartakan ke seluruh dunia Bila tidak terjadi penganiayaan di Yerusalem Dapat dipertanyakan sejauh mana Injil dapat berjalan Penganiayaan memaksa para rasul untuk keluar dari Yerusalem Kita melihat dalam kisah para rasul Sebuah gerakan yang kuat untuk mendirikan gereja di Roma Sebagai ujung bumi Disitulah kisah para rasul berakhir Santo Lukas menyatakan Inilah bagaimana kita akhirnya sampai di Roma Dalam kisah para rasul 28 ayat 14 Namun beberapa evangelis berfikir Bahwa kisah para rasul berakhir terlalu tiba-tiba Mereka kemungkinan gagal melihat Bahwa pendirian gereja perdana di Roma adalah Tujuan dari Lukas mengakhiri bukunya Saat hal itu terpenuhi Kepindahan ke Roma terjadi sangat awal Dalam sejarah Kristiani yang kita dapat temukan Dalam Alkitab Yesus sendiri berkata Jadikanlah semua bangsa muridku Dan itu dapat terpenuhi Apabila Injil dapat diwartakan Sampai ke ujung bumi Yaitu Roma Mereka yang berfikir bahwa Roma adalah Kota binatang dalam kitab wahyu Mungkin perlu membaca dan memahami Maksud yang sesungguhnya Dari apa yang mereka baca Nah Mengapa rasul Petrus sangat penting Dalam keyakinan gereja katolik Roma Menurut gereja katolik Roma Petrus mempunyai kedudukan tertinggi Di antara para rasul Atau dapat dikatakan bahwa Beliau adalah ketua atau pemimpin Dari para rasul Mungkin Banyak orang non katolik Mengatakan bahwa Yakobus Yang membuat keputusan Seputar permasalahan Sunat Di Yerusalem Dalam kisah 15 Ayat 19 Seperti kita ketahui Bahwa Yakobus adalah Uskup Yerusalem Sehingga masuk akal Bahwa Yakobus Akan membuat keputusan Di dalam wilayah pelayanannya Atau keuskupannya Dia membuat keputusan tersebut Berdasarkan cerama Petrus Dalam kisah 15 Ayat 14 Keputusannya adalah Tanggapan atas Petunjuk Petrus Tidak ada bukti Biblis akan Perebutan kekuasaan Di antara Santo Yakobus Uskup Yerusalem Dan juga Santo Petrus Akan tetapi Ada banyak bukti Bahwa Petrus adalah Sebagai pemimpin Sekedar untuk kita ketahui Petrus disebut Lebih banyak Dari para rasul lainnya Dalam kitab suci Yaitu 152 kali Dalam kitab perjanjian lama Ia berdiri dan berkata Mewakili para rasul Dalam Matius 19 Ayat 27 Kisah para rasul 1 Ayat 15 Kisah para rasul 2 Ayat 14 Juga ia berdiri Pada kelahiran gereja Saat pentakosta Untuk memimpin Para rasul Yaitu Kisah 2 Ayat 14 Selain itu Para murid disebut Dengan Petrus Dan para rasul Dalam Kisah 2 Ayat 37 Dan Kisah 5 Ayat 29 Dan Petrus Diberikan otoritas Kuasa Melepas dan mengikat Sebelum para rasul lainnya Dalam Matius 16 Ayat 18 Ia selalu disebutkan Pada urutan pertama Saat daftar para rasul Dimunculkan Dalam Injil-injil Sinoptik Dan kisah Para rasul Beberapa kali juga Hanya Petrus Dan mereka yang bersama dia Disebutkan Kemudian Yohanes Berlari Mendahului Petrus Kemakam Akan tetapi Saat dia tiba Dia berhenti Dan tidak masuk Kedalam Makam Dia menunggu Dan membiarkan Petrus masuk Dalam Yohanes 20 Ayat 4 Juga dikatakan Bahwa Petrus Turun Dari perahu Di tengah badai Sekalipun Mereka semua Takut Mereka Sangat ketakutan Dan mereka Takut Bahwa mereka Akan tenggelam Tetapi Rasul Petrus Dalam Matius 14 Ayat 29 Dia yang Berani Mencoba Nah Perlu kita Ketahui juga Bahwa Rasul Petrus Adalah Yang tertua Yesus Yesus berkata Makanlah Domba Dombaku Probata Berilah makan Domba Dombaku Yaitu Probata Nah Perbedaan Antara Arnia Dan Probata Sangat Penting Arnia Adalah Anak bayi Domba Sedangkan Probata Adalah Domba Dewasa Yesus Yesus Ketika Yesus Berkata Simon Simon Lihat Iblis Telah Menuntut Untuk Menampi Kamu Yang dalam Bahasa Yunani Disebut Himas Dan Bentuk Jamaknya Adalah Kamu Semua Seperti Gandum Tetapi Aku Telah Berdoa Untuk Kamu Atau Engkau Yang dalam Bahasa Yunani Disebut Sou Bentuk Tunggal Personal Atau Petrus Sendiri Nah Disini Kita Melihat Bahwa Ada Kekhususan Petrus Dikatakan Selanjutnya Supaya Imanmu Jangan Gugur Dan Engkau Jikalau Engkau Sudah Insaf Kuatkanlah Saudara Saudaramu Lukas Bab 22 Ayat 31 Sampai 32 Petrus Mengawasi Masuknya Bangsa Samarita Dan Non-Yahudi Kedalam Kereja Ini dapat Menghancurkan Iman Akan Tetapi Di bawah Bimbingan Petrus Kereja Turut Bersama Karena Petrus Adalah Pemimpin Mereka Nah Bagaimana Kisah Perpindahan Pusat Kekristenan Yang Pada Awalnya Ada Lima Dan Sebelum Roma Ada Tiga Dan Juga Selanjutnya Ada Empat Dan Dilanjutkan Ada Lima Pusat Kekristenan Dari Sudut Pandang Praktis Kita Dapat Membayangkan Bagaimana Sandainya Kepausan Berada Di Yerusalem Yerusalem Selalu Berada Dalam Keadaan Kacau Dan Telah Ditaklukkan Berkali-kali Yerusalem Dibawa Kekuasaan Islam Selama Berabad-abad Setelah Masa Kristus Kita Dapat Membayangkan Nasib Kepausan Dibawa Kekuasaan Pada Masa Itu Itu Akan Menjadi Bencana Besar Benar Roma Telah Dijarah Berkali-kali Pada Tahun 410 455 Dan 546 Oleh Suku-suku Jerman Barbar Dan Sekali Lagi Pada Tahun 1527 Oleh Kaisar Agung Roma Charles V Akan Tetapi Ini Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Kekacauan Yerusalem Umat Katoli Percaya Allah Tahu Persis Apa Yang Dia Lakukan Saat Dia Memindahkan Tatah Gereja Roma Jauh Dari Timur Tengah Selama Generasi Pertama Sesudah Kristus Demikianlah Pembahasan Kita Pada Kesempatan Ini Tentang Mengapa Pusat Agama Katolik Ada Di Roma Sampai Jumpa Pada Seri Kedua Pembahasan Kita Tentang Topik Ini Salam Sejahtera Untuk Kita Pem Terima kasih telah menonton